Halo, aku Nia. Aku adalah pribadi yang sangat terbuka. Jika sesuatu dapat dijelaskan dengan mudah, mengapa harus ditutup-tutupi? Sama halnya dengan amanat undang-undang kita yaitu nomor 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Menurutku, masyarakat Indonesia berhak untuk mengetahui program dan kinerja pemerintah. Begitu halnya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kontak Senter 136 merupakan salah satu bentuk implementasi keterbukaan informasi publik. Kontak Senter ini bertujuan untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral. Jika kalian ingin mengetahui pria informasi publik Kementerian SDM, jangan lupa untuk hubungi Kontak Senter 136 dan kami siap melayani. Untuk bekerja di Kontak Senter 136 ini tentunya sejak Kontak Senter ini berdiri, yaitu sekitar Juni tahun 2018. Kalau saya tuh sebenarnya disini tuh aku belajar banget mengenai sektor SDM. Karena jurusan aku komunikasi sebenarnya tidak relate banget, tapi disini banyak banget informasi-informasi yang dapat dipelajari. Mulai dari sektor Minerva, kemudian Gatrik, kemudian RG Baru Terbarusan, kemudian Konservasi Energi, dan juga sektor-sektor yang ada di unit lainnya. Tentunya di Kementerian SDM. Kalau untuk dukanya sebenarnya karena kita sebagai garda terdepan di Kementerian SDM, jadi sering banget aku tuh dimarah-marahin. Aduh, yang jadi dukanya kita harus bener-bener bisa mengontrol emosi aku tuh gimana. Banyak sekali, karena kita ada 5 unit, jadi semua itu pasti akan bertanya-tanya. Mulai dari Minerva ini terkait dengan dasar hukumnya, kemudian mengenai pengelolaan izinnya seperti apa. Karena saat ini Kementerian SDM untuk perizinan ini sudah bisa dilakukan secara online. Selain itu, kita juga ada pengaduan mengenai listrik, dan selain itu ada lagi yang mengenai energi baru terbarukan. Seperti yang kita ketahui, program yang terbaru dari pemerintah kita adalah B30. Nah ini banyak yang menanyakan, apa beda B30 yang dimiliki SDM kemudian dengan yang ada di Kementerian lain. Dan selanjutnya kita juga ada yang lainnya, yaitu di sektor Migas. Karena ini trennya sangat luar biasa untuk teman-teman di Direkturat Migas ini mengurus mengenai preizinan Migas ini sangat tinggi. Dan juga track penelponnya sangat tinggi sekali. Mulai dari Migas, yang kemudian yang kedua adalah Gatrik, yang ketiga adalah Minerva. Itu kes-kes yang sering muncul di Kementerian SDM di kontak senter ini. Pengaduan yang terkait listrik ini, trennya yang sering naik ada dua, yaitu SLO dan juga Instalatir. Karena masyarakat ini perlu tahu apa saja syarat-syarat untuk pembuatan SLO dan prosedurnya gimana. Dan terutama ketika terjadi kendala listrik atau listrik yang tiba-tiba padam dan berkaitan dengan di dalam instalasi, ini adalah kewenangan dari pihak teknisi Instalatir yang berada di Kementerian SDM, tentunya di sektor Gatrik. Dan ini dua tren ini yang sangat sering sekali mendapatkan telepon dari masyarakat kita. Selain itu, ada juga bagaimana mengenai proses-proses preizinan yang dilakukan secara online. Dan untuk trendingnya di Gatrik ini adalah bagaimana proses untuk membuat SIU JBTL. Nah, di sini yang paling seru karena kita sebagai teman-teman di kontak senter SM136 ini, banyak sekali yang ditanya oleh teman-teman badan usaha, apalagi dari kuasa hukum yang menanyakan dasar hukumnya bagaimana. Nah, ini biasanya kita selalu kasih informasikan untuk bisa menghubungi lebih lanjut kepada Gatrik. Untuk pengaduan mengenai listrik ini bisa dengan cepat diselesaikan, karena di kita ini sudah ada database mengenai instalatir dan bagaimana prosedur untuk membuat SLO-nya. Dan untuk preizinan secara online pun sudah ada di website kita, yaitu preizinan.sdm.go.id. Jadi, teman-teman yang bisa menanyakan perihala tersebut, kita bisa langsung cepat menangani. Karena aku sering banget dapat call-call yang bagian marah-marah, terus lagi perihala hukum, jadi benar-benar yang memicu adrenalin untuk menahan emosi, gitu kan. Semoga kota senter SM136 ini semakin terdepan, semakin semangat untuk memberikan informasi, dan tentunya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia.